Nah gitu sayang Nih model kayak gini nih Nggak mau dimana sih sayang Karena aku udah bilang jangan ngobrol di teras Masih ada aja tetangga yang gangguin Hei ganggu dari mana ini berkat Ini bahayain orang loh kayak gini Karena mati Ya Allah apa kabar semuanya assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh ya ampun ya Dia ngasih kita hadiah sayang Ih tau aja sih Jadi itu kan saya panitia Masih gue nggak? Ini sisa Nih berasakan fitrah Kebetulan kala ini wajah-wajah yang kayaknya patut Untuk menerima ini Kita dikasih Beli Ini goceng-goceng dah lumayan Ini kuponnya Silahkan silahkan Enggak masalahnya ente jual ini Dari orang yang ngasih ke ente Iya jadi sisa Iya bener Ini harusnya Ini haram Nah tau gak arti zakat fitrah? Ini zakat fitrah adalah untuk bersihkan badan jiwa kita Biar kita menjadi suci dan bersih Biar kita menjadi suci dan bersih Diberikan kepada yang mustahik Yang berhak Yang berhak Jadi siapa itu mustahik? Mustahik itu ada pakir Miskin Miskin Beda lebih pakir sama miskin? Beda Kalau pakir hari ini makan belum tentu dia besok makan Jadi bener-bener cukup makan hari ini doang? Iya Itu pakir Kalau miskin? Hari ini makan besok makan tapi pas-pasan Cukup-cukupan banget? Cukup banget Oke Itu miskin? Apa lagi? Pakir, miskin, mu'alaf, orang masuk Islam Baru masuk Islam, oke Orang yang banyak hutangnya Orang yang banyak hutangnya Yang kelima apaan? Orang yang berjuang di jalan Allah Fisabilillah Fisabilillah Terus? Janda? Janda Itu miskin gak ditanya? Sekarang jadanya miskin gak? Oh, jadi ngomongin tentang janda dikasih gitu Bip ya? Iya Tapi harus miskin dulu Iya, oke Terus siapa lagi? Musafir Orang perjalanan jauh Terus? Yang terakhir Orang yang bayar Yang apa namanya? Nih sama nih kayak gini nih Berhak untuk mendapatkan Panitianya Panitianya juga berhak Amil jakat namanya Beratinya saya berhak buat saya dong Eh, jadi kok udah ada belum? Ada sih Berhaknya itu ada aturannya Gak main semuanya Oh, sisa nih banyak Ada 80 atau 100 Bukan Ada aturannya lagi Untuk membagikan kepada Amil jakat sendiri yang membagikan Udah lah Nggak boleh gitu Ya udah deh, awus deh Ambil minum kek lapang Kita ke dalam Wah Kayaknya ada yang ngomong kalau misalkan untuk menerima Zakat Fitra itu yang banyak utang. Nah kebetulan saya banyak utang, udah bertahun-tahun nggak saya bayar-bayar. Cicilan mobil, cicilan rumah. Betul, betul semuanya. Itu bukan termasuk utang. Ya utang itu adalah yang mereka itu nggak mampu untuk mengembalikannya. Untuk makan, gitu ya Bibi. Kalau seandainya kan kayak kita nih ada Mbak-Mbak yang kerja di rumah nih. Terus kita mau bayar Zakat karena dia kebetulan mau pulang kampung. Boleh nggak sih Bibi, Zakatnya kita kasih ke Mbak-Mbak. Boleh, jadi majikannya nih siapapun yang punya ART di rumah, kalau mau memberikan... Mereka orang terdekat aja dulu ya. Lebih bagus kalau yang terdekat. Wah, daripada karena sekarang tuh banyak banget. Tapi kalau punya tetangga yang nggak mampu, lebih bagus lagi. Kalau dia nggak, misalkan nih saya punya ART nggak pulang, nggak usah dikasih. Kita kasih orang yang ikut kita, yang buat berasnya ini, yang buat makan hari itu. Uuuu capek nih berdiri, berdiri. Siap, buduk dong. Air alam. Ah, Bib, ini saya mau tanya dulu nih. Jadi tuh sebenarnya kalau misalnya kita punya anak-anak yang belum balik, itu bisa nggak kita zakatin? Yang baru lahir gitu. Ya, baru lahir. Atau yang belum balik lah gitu. Ini beda nih pertanyaannya. Antara balik ya kan, sama yang... Baru lahir. Baru lahir. Beda loh. Kalau balik itu kan berarti kan usia balik. Perempuan yang 9 tahun, ada yang 10 tahun ya kan. Kalau laki-laki ada yang 16 tahun, 17 tahun. Eh, 15 tahun, 17 tahun. Sebelum balik nih berarti rasanya. Nah, siapapun mereka yang hidup di dunia ini. Udah lahir. Hidupnya lahir ya. Setelah azan maghrib. Setelah azan maghrib, di malam takdiran, dia berhak untuk zakat fitrah. Nah, prinsipnya adalah, yang membayar zakat itu siapapun mereka wajib untuk membayarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah pilar kan. Ya kan? Igomis sholah, potos zakat. Dirikan sholah, bayar zakat. Nah, tapi terlalu bib, itu kan kalau sananya dia nggak mau bayar zakat karena udah banyak sedekah. Ya kan? Baru sih berdosa kan bib. Nah, yang kedua, cara laki zakatnya juga itu tuh harus kayak bersalaman, ada jab yang tak boleh juga. Nah, ada syarat untuk kita membayar zakat. Kan biasanya kan kalau kita sering di rumah tuh orang tua kita jaman dulu kan. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Gue bilang tuh saya terima zakat fitrah dari bulan-bulan. Itu ada jab kabul, ada proses untuk yang namanya zakat. Nah, ini bahaya kalau misalkan kita nggak bayar zakat. Kita harus nggak bayar zakat. Jadi tuh ada yang nggak diterima zakatnya sama Allah. Jarang sih. Begitunya ya. Nggak terima zakatnya sama Allah. Aku nggak percaya kalau belum ada dalilnya. Nih, 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 nih. Kayak anak-anak milenial jaman sekarang nih. Buktinya. Buktinya. Hadisnya mana. Ayat atau Kurannya mana. Tujukin ya, Bib, sama orang-orang yang begini, Bib. Gini. Kalau yang namanya mau belajar, ya kan? Terima dulu. Ya kan? Tapi kalau nyari guru tuh pelajari, amati, teliti. Belajar sama siapa, gurunya siapa. Nggak sembarangan juga. Tapi kalau memang udah benar, hadap juga sama guru. Mana dalilnya, mana hadisnya, mana, ya. Beri aja deh, Bib. Yaudah. Ayo kita beri. Ini nggak jadi duduk di sini nih. Nggak usah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Beri segini? Iya. Ini belajarnya belum habis. Hukuman berat. Hukuman berat bagi orang. Berat bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Nah. Baca sendiri deh udah. Baca sendiri. Ini biar berilmu. Aku kasih baca yang benar dari awal sampai akhir. Kalau orang udah kasih buku nggak dibaca dosa loh. Betul. Nah sama tadi yang Sa'al Abah tuh. Yang Allah udah kasih kenikmatan. Betul. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 76. Walam ta'uhum min fadli. Ya kan. Ya. Yang dimana. Sahar Abah nih udah dikasih Allah kenikmatan. Melalui Rasulullah SAW keberkahan yang luar biasa. Hartanya banyak. Ya kan. Berlimpah. Tapi ketika turun perintahnya Allah untuk bayar zakat dan Rasulullah ngasih surat. Dia nggak mau bayar zakat. Nggak mau bayar zakat. Maka Allah bilang di Al-Quran lagi. Bahkilu bih. Bahkilu bih. Ya kan. Bahkilu bih. Bahkilu. Sehingga akhirnya Sa'al Abah dikasih hukuman sama Allah. Wa tawallau wa hum wa'aridun. Atas nih. Makanya. Intennya kalau berikan rizki sama Allah. Syukur atas hikmat yang Allah Ta'ala berikan. Jangan sampai dapat azab. Dapat hukuman dari Allah. Keluarin zakatnya. Penghasilannya keluarin. Kalau disampai nisabnya. Punya emas berapa kilo di rumah. Nggak ada. 18 kilo waktu itu bilang sama aku mau nitipkan 3 kilo. Aku bilang nggak mau. Jadi harus kita turun Allah dan Rasulnya. Nah besok-besok kalau mau nanya-nanya lagi nih. Ya kan. Mengerti dan memahami ilmu itu. Ya kan. Adalah sebuah keberkahan. Ya kan. Gapet. Amalkan. Ya kan. Nggak usah nanya-nanya. Kalau udah mengerti dan memahami gurunya siapa. Kalau kita misalnya bayar zakat. Tapi kita kan kelebihan uang kan. Orang kaya. Ya orang kaya bener-bener. Rumah tetangga kan pasti kaya-kaya ya kan. Tau sendiri saya. Apalagi saya. Lebih kayaan dikit lah ya. Kayaan dikit lah. Lebih kayaan. Lebih kayaan. Kalau kita bayar zakatnya kita lebihin. Misalnya dari yang dua setengah. Ah. Lima kilo. Masih sekarung gitu. Ya gitu. Sekarung gitu. Gini. Yang namanya zakat kita. Sudah ditentukan. Siapa yang dikit. Siapa? Ya kan. Dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah. Rasulullah jelaskan. Minta yang namanya zakat fitrah itu. Harus tiga setengah litar. Jaman Rasulullah itu dikatakan. Gandum satu sok. Ya kan. Belajarnya satu sok. Kurma satu sok. Satu sok itu berapa sih? Ya kan. Kan ada. Kalau zamannya Rasulullah kan dijelaskan. Pakai gandum boleh. Pakai apa lagi. Pakai kurma boleh. Sesuai tempat tersebut makannya apa ya? Terus pakai apa lagi. Pakai keju juga boleh. Ya kan. Kita nih tinggalnya dimana? Indonesia raya. Merdeka merdeka. Tanah ku negeri ku yang ku cinta. Harus bayarnya dengan menggunakan zakatnya beras. Beras. Karena makanan di kampungnya. yang berupa beras. Kita bayar tiga setengah liter. Satu sok itu plus minus itu dua koma tujuh lima kilo. Ya kan. Atau tiga kilo lah taruh lah. Ya kan. Itu boleh. Kita tiga setengah liter. Kita lebih gitu berarti? Boleh. Gak apa-apa. Lebih dikit-dikit gak apa-apa. Lebih dikit-dikit gak apa-apa. Lebih dikit-dikit gak apa-apa. Tiga setengah liternya adalah zakat fitrah. Ya. Lebihnya. Makanan. Harus membayar zakat fitrah dengan makanan pokok di kampungnya. Jadi gak boleh bayar. Kalau negerinya makan terigu, ya terigu. Sagu, ya sabu. Gandum, ya gandum. Korma, korma. Keju, keju. Dan juga kalau transfer gitu kan gak ada ijak pabula juga. Bip ya. Sedangkan kita disuruh membayar zakat itu untuk orang-orang di sekeliling kita dulu. Menurut Mazhab Imam Syafir, harus dengan makanan pokok di negerinya. Oh gitu. Tapi lebih baik kan sebenarnya gak sulit ya. Untuk kita cuma beli beras doang. Akhirnya kita bawain. Dan itu juga kan ada kepuasan batin sendiri juga. Beda zakat fitrah dengan zakat mal. Mal dengan dua. Oh baik. Dan mudah-mudahan kita semua gak lupa zakatnya. Sehingga hidup kita biar lebih baik lagi. Biar berkah, biar gak dapat hukuman sama Allah. Amin. Ya udah kalau gitu Habib, Bukartika. Siap pulang dulu ya. Hati-hati ya mas ya. Berasnya jangan lupa di bawah. Oh iya bener berasnya ya. Oh jangan ditinggal. Aku yang norsak. Jangan datangin lagi ya. Siap. Masuk tau temen-temennya. Ya oke oke. Daaaah. Aku gak nganter ya. Iya enggak. Nah sayang, aku mau tanya sama sayang. Jadi kapan sih waktu terbaik untuk kita membayar zakat fitrah itu? Dan juga lebih baik berupa apa? Uang atau berupa beras? Gini. Bayar zakat fitrah itu yang terbaik adalah malam takbiran. Jadi malam takbiran dikeluarkan zakat fitrahnya untuk kita sebagai penduduk Indonesia itu menggunakan beras 3,5 liter beras. Iya. Jadi kan Rasulullah dalam hadisnya adalah makanan di negerinya. Kalau di Arab atau daerah lain ada yang korma dan lain sebagainya. Di Indonesia dengan 3,5 liter beras dan dikeluarkan kepada mustahid. Oke. Dikuarkan kepada yang berhak dinyatin untuk dirinya. Saya misalkan suami niatkan buat diri saya, niatkan buat istri saya, buat anak-anak saya. Bismillah. Itu adalah zakat fitrah yang dikeluarkan. Diniatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan dirinya. Iya. Kesempurnaan dalam berkuasanya. Masya Allah. Terus kalau misalkan ada yang baru lahir malam takbiran tersebut, dikeluarkan juga. Tapi kalau hamil enggak ya saya? Kalau hamil enggak. Oke. Masya Allah nih bermanfaat banget ilmunya. Terima kasih banyak sayang. Amin. Dan juga pesannya Kartika jangan sampai lalai. Jadi seandainya kelupa atau mungkin banyak urusan lebih baik disegerakan zakatnya. Boleh. Dari sekarang pun boleh. Betul. Biar nanti enggak kelupaan. Dan pada ingatnya pada saat sudah sholat. Betul. Jadinya sayang sekali. Nah makanya mudah-mudahan kita semua. Pas kelas latihan jadinya sedekah. Sedekah ya? Iya. Tuh jadinya enggak bayar zakat deh. Dosa lagi kita ya kan sayang. Makanya jangan lupa yang belum bayar zakat mari disegerakan. Dan terima kasih juga ya. Nonton terus juga. Ramadhan Amin Love setiap hari jam 5.30 hanya di TransTV. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.